Intro Halo kawan-kawan, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara Bersama saya Briptu Afika Nasution dan rekan saya Briptu Nafriyana Nasution Nah kawan-kawan, kepolisian negara Republik Indonesia Ini tengah membuka rekrutmen penerimaan anggota Polri Hari ini kita kedatangan langsung narasumber yang akan menjawab pertanyaan adik-adik sekalian nih yang ingin mendaftar anggota Polri Langsung saja kita sambut ke ROSDM Polda Sumatera Utara, Kompes Pol Benny Bowensel Halo Bapak, selamat siang Pak Selamat siang Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Nah ini pastinya Pak, ini sangat-sangat ditunggu nih Pak oleh adik-adik yang udah kemarin tuh ngisi-ngisi beberapa question box Kapan sih min pembukaan rekrutmen anggota Polri? Udah banyak nih Pak yang gak sama Jadi tunggu-tunggu Penerimaan anggota Polri ini masih menjadi favorit ya Benar, benar sekali Nah untuk di tahun 2023 nih Pak, bagaimana sih Pak sistem dari rekrutmen penerimaan Polri? Baik, terima kasih Jadi kalau tadi disampaikan adik-adik menunggu, saya juga menunggu sebenarnya Untuk memulai pekerjaan yang luar biasa besar Kemudian kita untuk mencari anggota-anggota Polri yang tentunya berkualitas Untuk mengisi bagian dari kekuatan-kekuatan organisasi Polri ini Jadi sistem rekrutmen Polri masih seperti yang lalu kita lakukan Bahwa pendaftaran kita sifatnya online Bisa daftar dari rumah, kemudian dia melakukan verifikasi di Polres Kemudian dia akan mendapat nomor peserta pendaftaran Baru selanjutnya dia akan mengikuti tahapan-tahapan seleksi Nah Pak, untuk di tahun 2023 ini golongan rekrutmen yang dibuka apa aja sih Pak? Nah, untuk tahun 2023 agak berbeda sedikit dengan tahun yang sebelumnya Apa tuh Pak, berbeda ya? Nah, perbedaannya yang pertama, kita rekrutmen tahun ini ada Akpol, kemudian Bintara, dan Tantama Akpol saya pikirkan yang berbeda dengan tahun kemarin Kecuali ada perbedaan masalah domisili Tahun lalu untuk Akpol domisili satu tahun Tapi untuk tahun ini domisili untuk menjadi Taruna Akpol adalah dua tahun Jadi minimal dua tahun mendiami daerah atau wilayah tempat pendaftaran Terhitung pada saat pemukaan pendidikan Jadi pada saat pemukaan pendidikan di pendidikan nanti tanggal 2 Agustus Tempat dia harus dua tahun di Polda Sumatera Utara Karena kurang daripada itu, maka sistem akan menolak Demikian juga Bintara seperti itu Nah, untuk Bintara, tahun lalu kita ada penerimaan Bintara Kompetensi Khusus Ya, melalui TI, kelistrikan, laboratorium forensik, musik, dan lain sebagainya Untuk tahun ini, penerimaan Bintara adalah Bintara PTU Yang kedua Bintara Kompetensi Khusus, khususnya tenaga kesehatan Dan yang ketiga Bintara Brimob dan Bintara Polair Untuk tamtama juga kita menerima Bintara Polair, eh tamtama Brimob dan tamtama Polair Tadi berarti persyaratannya, perbedaannya tadi domisili yang harus dua tahun ya Pak Mungkin kalau untuk persyaratan dari nilai-nilai nih Pak Yang dimiliki, ada nggak sih Pak perbedaannya untuk di tahun ini? Untuk tahun ini sebenarnya sama dengan tahun kemarin ya Persyaratan masih sama Kecuali tahun ini untuk wilayah-wilayah perbatasan PPKT itu ada perbedaan masalah tinggi badan Masalah tinggi badan untuk PPKT itu 163 untuk pria Dan 158 untuk wanita Itu khusus daerah-wilayah perbatasan Yang nias dan nias selatan Oh kalau untuk di sumut itu nias dan nias selatan ya Pak Nah itu adik-adik udah diberikan informasi nih Kemarin yang sibuk-sibu nanya Nanya berapa sih Pak tinggi badannya untuk ucap terangkotak Polri? Nah ini udah turun kuotanya jadi dijawab ya sama Pak Karo ya Jadi kalau untuk Bintara PTU tingginya untuk pria 165 Untuk wanita 160 Ya tapi kalau yang di perbatasan tadi 163 pria dan yang wanita 158 Termasuk juga untuk kompetensi khusus untuk di tenaga kesehatan Tenaga kesehatan untuk pria itu 163 Untuk wanita 155 155 berarti wanita 155 Kalau untuk akul Pak ada perbedaan enggak Pak untuk gigi badannya? Untuk akul tetap Ya 165 dan 163 Oke Kemudian untuk tenaga kesehatan yang kita rekrut ini adalah Mereka-mereka yang memiliki beri jasa D3 sampai dengan IPK 2,75 Yaitu dibilang keperawatan, kesehatan gigi, kemudian kebidanan, farmasi, keperawatan anestiologi, kemudian radiologi Jadi jurusan-jurusan itu ya memang dibutuhkan untuk Polri Nah Pak untuk yang tadi Bapak bilang, bintara tenaga kesehatan itu ada batas usianya enggak sih Pak? Tetap ya, jadi untuk batas usia itu 5, saya ulangi, minimal 17 tahun 5 bulan Eh 17 tahun 7 bulan, kemudian maksimal 21 tahun Biarpun lewat sehari itu udah enggak bisa lagi ya Pak ya Sistem akan menolak Nah itu dia Pak, terkadang banyak juga Pak adik-adik kita yang bertanya Mereka, saya tuh lahirnya begini, jadi waktu buka dik, mereka tuh sebenarnya kurang paham Pak Bahwasanya penghitungan itu pada saat dik dibuka, umurnya tidak boleh lewat dari batas 6 Lewat satu hari bisa enggak simin gitu, ya udah jelas enggak bisa Karena sekarang kita sudah menggunakan sistem Kalau mereka yang berusia, eh yang memiliki jasa D1 sampai D3, batas usianya 23 tahun Oh 23 ya, untuk penegaga kesehatan Kalau mereka yang SMA, batas usianya 21 tahun maksimal Dan kalau mereka S1 atau D4 itu minimal 25 tahun, eh maksimal 25 tahun Nah Pak, untuk tahapan-tahapannya sendiri Pak, untuk pendaftaran anggota politiknya, apa saja sih Pak? Ya mungkin saya katakan tadi bahwa setelah pendaftaran mereka mendapat nomor peserta Akan melaksanakan rekmin awal, kemudian pemeriksaan kesehatan tahap 1 Kemudian just money, dilanjutkan dengan pemeriksaan psikologi tahap 1 Kemudian tes akademik Baru kita akan masuk pada sidang kelulusan untuk mengikuti kesehatan tahap 2 Nah kesehatan tahap 2 bagian dalam, itu kemudian dilanjutkan dengan tahapan psikologi tahap 2 Wawancara dan pendalaman, kemudian tes PMK Itu tahapan-tahapan seleksi nanti Jadi memang benar-benar harus mempersiapkan diri dengan matang Dengan tahapan-tahapan yang sudah dipersiapkan nih Intinya, kalau harus sudah persiapan ya Pak Benar, karena selain secara fisik, tapi harus memiliki kemampuan juga Nah, ini pertanyaannya agak sedikit mewakili nih Pak Bapak mewakili kawan-kawan adik-adik nih Isu penerimaan Polri di Sumut harus menggunakan duit Itu tantangan bagi saya Ini gak hanya isu di kalangan adik-adik, tapi juga orang tua nih Pak Benar, benar Nah gimana sih Pak itu Pak, kita klarifikasi ya Langsung dari karo SDM nih Baik, bahwa komitmen Polri dari awal kita untuk mendapatkan calon-calon anggota Polri yang berkualitas ya Memiliki kompetensi, baik di kompetensi teknis dan etik terutama ya Jadi kita berupaya untuk menutup celah ya Menutup celah, rekrutmen jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan Ada istilahnya penembak di atas kudalah Itu jangan dipercaya Masih banyak terjadi ya, beberapa waktu yang terjadi Jadi sebenarnya peserta ini lulus Tapi ada pihak-pihak yang mempengaruhi Ini harus bayar dan sebagainya Ini tolong jangan dipercaya Silahkan dicek kepada panitia Apakah betul ini ya Dicek kepada kami-kami yang membuka Jalur pengaduan seperti itu Sehingga kita meminimalisir Tujuan kita, rekrutmen tahun 2023 ini Zero komplit, zero pelanggaran Nah jadi untuk adik-adik nih denger ya Jangan percaya nih Kalau ada oknum-oknum yang mungkin mengatasnamakan Itu dari Polri Yang bisa membantu Kita bisa bantu nih melalui jalur A, B, C, D, E, F, G Langsung hubungi panitia kalau ada tuh Nah ini Pak jadi pertanyaan juga Apabila ditemukan di kecurangan Bagaimana sih Pak sistemnya agar para peserta ini bisa melakukan peraduan ini Pak Jadi yang pertama apabila terjadi pelanggaran Kami sampaikan eh terjadi pelanggaran Bapak Kapolri kemarin dan melalui Pak Kapolri juga menyampaikan bahwa Kita akan melakukan penindakan tegas Hukumannya cuma dua Hukumannya cuma dua Apabila itu anggota Polri Hukumannya adalah pecat Yang kedua pidana Jadi dipecat dan dipidana Karena ini termasuk kategori penipuan Jadi cukup tegas pimpinan Polri Dalam rekrutmen anggota Polri tahun ini Kemudian juga kita membuka jalur pengaduan Di Westerblower Melalui jalur aplikasi Polri Juga penerimaan Polri Di situ juga bisa kita meladu Dan kita akan tindaklanjuti tentunya Karena kita punya tim khusus untuk menindaklanjuti itu Dalam penerimaan nanti pada awalnya Kita akan melaksanakan fakta integritas Mengundang orang tua Dan kita tentunya akan membuat satu komitmen Apabila ditemukan ada yang melakukan pelanggaran Menggunakan uang dan lain sebagainya Maka bersiap-siaplah untuk kita disqualifikasi Biarpun nilai dia tinggi ya Pak Sekalipun nilainya tinggi Sekalipun ranking satu Nilainya bagus Tapi kita akan melihat kepada aspek mentalnya Perilakunya etikanya ini kurang baik Kita mencari Kita mencari anggota-anggota Polri yang berkualitas Bukan anggota-anggota Polri yang dari awalnya sudah rusak Ini mengawal Polri ke depannya 37-40 tahun ke depan Kita cari anggota-anggota yang tentunya baik Bercerita tentang website penerimaan Polri nih Pak Biasanya nih Pak suka juga Banyak yang Banyak yang ngasih tau tuh Pak Karena waktunya juga singkat Pak Lumayan Jadi waktu itu dari tanggal 4 sampai 14 nih ya Pak Sementara mungkin Mau sampai Seperti puluhan Animo Masyarakat juga tinggi nih Pak Berlombang untuk membuka website Pak Dari sebuah-sebuah Tengah malam ya Dulu kita coba ya Agar tidak enak Seandainya ini Pak Terjadi Down system nih Pak Untuk membuka website-nya Ada gak sih Pak Mungkin bantuan dari Panitia gitu Untuk membantu Mendaftar nih Pak Dari website ya Pak Biar keluar aja di punombor Baik ya Jadi Kalau kita evaluasi Animo di Polda Sumatera Utara ini cukup tinggi Setiap tahunnya Kurang lebih Antara 8.000 sampai 9.000 orang per tahun Kemudian ada juga keluhan-keluhan seperti itu Karena jaringan dan sebagainya Saya sebagai ketua pelaksana Di Polda Sumatera Utara Sudah menginstripsikan kepada jajaran Polres Paban Rim Agar membantu para peserta Apabila mengalami kendala dalam pendaftaran Ya secara online Agar Panitia bisa membantu Membantu untuk mendaftarkan peserta Sehingga tidak ada yang dirugikan Berarti bisa langsung Datang ya adik-adik ke Polresnya Kalau mengalami Namanya down system Nanti dari pihak Panitia Akan membantu ya Pak Mempermudah Supaya bisa keluar nomornya Semoga mudah-mudahan gak ada kendala ya Pak Para peserta juga Semangat ini Bagi semangat Untuk ngikutin Betul Nah Pak Untuk tahun ini Pak Polda Sumut ini Kuota tersendiri Dari Polda Sumut ini ada gak sih Pak Maksudnya kuota penerimaan Untuk Polda Sumut ada berapa nih Pak Untuk kuota sebenarnya setiap tahunnya itu kita terima setelah tahapan seleksi itu selesai dilaksanakan Dan kita akan menerima dari Mabes Polri Untuk kuota yang ada itu sebenarnya kuota anggaran Kota di Pak kita ada kurang lebih 500 orang Tetapi untuk kuota anggaran itu tentu yang kita akan seleksi 1500 Tetapi karena animenya cukup banyak tentunya kita akan koordinasi dengan Mabes Polri Tidak ada kendala Jadi untuk kuota kita masih menunggu dari Mabes Polri setelah proses tahapan seleksi berlangsung Nah itu dia di tahapan yang paling deg-degan nih Mabes Polri Yang memang benar-benar paling ditunggu adik-adik mungkin yang udah sampai tahap akhir Nah dan disitu juga biasanya paling sering nih Pak muncullah dia Kalau mau lulus tuh harus isikan-isikan ya Kakak Ini yang menjadi tugas juga dari kami ya Selaku ketua pelaksana selalu diwanti-wanti diingat-ingatkan oleh Pak Kapolda Selaku ketua Panda dan Pak Wakapolda Pak Irwasda supaya jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi Ini diingatkan terus dan tentunya tanggung jawab besar bagi saya Untuk meminimensi pelenggaran ini Jadi saya sangat berharap kepada seluruh orang tua dan peserta Mari kita ikuti aturan lain ya Tidak usah percaya pada pihak-pihak Baik itu anggota Polri ataupun masyarakat umum yang Mempengaruhi peserta menjanjikan meluluskan Saya sampaikan saya sebagai ketua panitia sendiri Sedikitpun tidak bisa menjanjikan untuk meluluskan atau meluluskan seseorang peserta Yang bisa meluluskan adalah diri sendiri Seperti yang disampaikan tadi bahwa Kesiapan peserta seperti apa Dia akan berjuang ke depannya Satu bulan ke depan dia akan berjuang Mulai tahapan-tahapan tes Tentunya kalau usahanya selama ini bagus Tentunya hasilnya juga akan baik Benar Seperti tema kita hari ini Ingin jadi polisi Persiapkan diri Jangan andalkan materi Setuju Ini pak Terakhir nih pak Apa sih pak harapan bapak di penerimaan Polri 2023 Bisa disampaikan pak Di kamera Baik Terima kasih Jadi selaku ketua pelaksanaan penerimaan Polri Di Polo Sumatera Utara Tahun 2023 Harapan saya Mimpi saya Bahwa penerimaan Polri di Polo Sumatera Utara ini bisa berjalan dengan lancar No komplit No pelanggaran Tidak ada pelanggaran sedikitpun Sehingga kita harapannya Bisa mewujudkan Penerimaan anggota Polri yang betul-betul berkualitas Yang tentunya akan mengisi Bagian kekuatan Polri di wilayah Polo Sumatera Utara ini Saya kira itu Berarti intinya untuk adik-adik semua yang mencoba Jangan mudah teriming-iming gini Oleh pihak manapun yang ingin mencoba meloloskan Ibaratkan meloloskan katanya Padahal yang penting adalah persiapkan diri Persiapannya Jadi selamat berjuang adik-adik Yang hari ini mungkin lagi berjuang Ngebuka website kita pasti banyak Pada setaran awal aja udah bikin tegang ya Bener Begitu muncul player pak Langsung banyak pertanyaan pak Oh iya tentu adik-adik ini mungkin yang penasaran Yang mungkin mau tau lagi nih gimana sih perkembangannya Bisa mungkin langsung ke Instagramnya App penerimaan Polri Sumut Jadi bisa mungkin nanti disanya ada admin Ya bener ada admin yang bakal menjawab pertanyaan dari adik-adik ini Dan semua informasi akan diberikan di Instagram Langsung penerimaan Polri Sumut Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Sudah berkenan hadir Mudah-mudahan penerimaan Polri Ini berjalan sancar Tidak ada kendala apapun Terima kasih Bapak Nah kawan rumah Tadi itu perbincangan kita tentang penerimaan Polri tahun 2023 Saya Afikana Sution Beserta rekan saya Riptona Frenan Sution Beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan salam presisi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih